hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel manyarproject oke bisa kita lihat di depan kita sudah ada satu buah korek yang bening ya teman-teman ini seperti yang biasa dijual di warung-warung atau minimarket yang biasanya gasnya itu warna-warni ya ada merah biru hijau dan lain-lain dan ini sudah saya isi ulang tadinya gasnya berwarna hijau ya teman-teman ketika diisi ulang warnanya masih hijau tapi hijau pucat ya mungkin masih ada bekas warna sebelumnya jadi kali ini kita akan mengisi gasnya jadi warna biru ya teman-teman seperti biasa kita bongkar dulu koreknya dan karena ini masih isi akan saya kosongkan dulu oke ini posisi sudah kosong dan saya bersihkan dulu dalamnya karena masih ada bercak hijau sedikit dan untuk pewarnanya disini saya gunakan ini dia ini adalah pewarna parfum ya teman-teman biasanya beberapa tokoh parfum menjualnya jadi tidak semuanya nah karena gas korek itu jenisnya gas butana ya teman-teman gas butana itu tidak larut dengan air jadi kalau kita pakai pewarna makanan misalnya itu tidak tercampur ya teman-teman salah satu yang larut dalam putana yaitu alkohol jadi disini kita gunakan pewarna parfum ini gabus dalamnya saya ganti dengan bekas korek lain yang masih berwarna putih kita rendam ke pewarna parfum tadi sampai meresap lalu kita tiriskan seperti ini karena tidak perlu banyak-banyak kita teteskan kedalam dua sampai tiga tetes saja ya jangan banyak-banyak ini saya pakai jarum suntik biar gak tercecer sampai tempat kepala korek lalu tinggal kita isi saja seperti biasa bagi yang belum tahu cara mengisi ulang korek bisa simak video saya sebelumnya atau bisa klik di pojok kanan atas sini ya oke sudah terisi nanti dia akan larut ya bisa kita lihat disini gasnya berwarna biru muda ya teman-teman jadi terlihat lebih cantik oke itulah video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tonton juga video menarik lainnya dari manjarproject terima kasih hai hai